Intro Baik, kita kembali ke masih di Healthy Corner bersama dengan dua narasumber kita dan semakin menarik diskusinya kita akan kembali ke Dr. Agus tentang dua kelompok tadi dan saya kira di grup-grup Muhammadiyah terutama Dr. Agus grup Muhammadiyah kalau di Facebook ini kan banyak sekali iya betul jadi warna-warninya sangat terasa sekali dinamikanya, diskusinya juga sangat menarik di WhatsApp saya kira juga hari-hari ini semakin mencerminkan posisi dimana mohon kembali diulang dok ini juga kelompok seperti apa dok iya jadi betul, kalau kita menyimak di medsos kita, itu kan memang beredar informasi yang benar tapi juga beredar informasi yang menyesatkan maka kita ingin agar kita semua itu selalu berpikiran jangan mengikuti informasi yang salah kalau Quran kan walah ta'bu ma'laih salah kabih ilmin pokoknya kalau tidak tahu ilmunya tidak ngerti ya jangan diikuti apalagi menyampaikan yang di luar kita ketahui kembali kepada tadi ada kelompok orang yang kemudian mengajak di medsos itu gak usah takut kenapa harus sosial distancing kenapa harus pakai ini kenapa harus pakai masker ya kalau memang kita itu jatahnya mati ya mati kalau memang kita jatahnya sakit ya sakit kadang kalau saya gitu itu jawabnya yaudahlah pak kalau memang jatahnya kenyang gak usah makan mesti kenyang gitu kan memandang kehidupan gak bisa begitu rasul pun ketika ada orang yang apa hewan kesayangannya ditinggalkan di sebuah tempat terus kan mengingatkan ya tawakal itu bukan begitu tapi harus kamu ikat dulu hewanmu itu untamu itu sehingga dia tidak lari begitu juga kita jadi tetap harus ikhtiar dengan benar bahwa harus kita jaga bahwa bukan kematian itu yang kita karena kematian itu sudah ada jatahnya bagi Allah tetapi bahwa rasul itu memerintahkan kita untuk menjaga agar tidak sakit bukankah pesan rasul ikhtanim khomsan kobela khomsen itu salah satunya adalah sihataka kobela sakomika jaga sehatmu sebelum sakitmu maka ketika kita sehat harus kita rawat betul dan ketika ada informasi berbasis keilmuan ada penyakit yang kita sangat mudah terpapar apabila kita tidak memenuhi prosedur yang baik maka kita tidak boleh hadir disitu tapi disamping itu kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kalau sudah pakai alat pelindung diri saya mesti aman tidak tapi kita harus tetap ikhtiar kemudian diikuti dengan doa ada tuntunan rasulullah ketika wabah nanti mudah-mudahan ustadz alih menyampaikan hatisnya dan itu harus kita ikuti ketika sekarang misalkan masjid diminta untuk selalu membersihkan tangan bahkan kalau tidak ada sabun dengan yang lain hand sanitizer itu menjadi sangat penting kenapa itu ya karena secara keilmuan virus ini kebetulan mudah mati dengan disinfektan dan yang kedua ketika kita kontak apakah karena tadi di gagang pintu ada potensi terlupat berada disitu terus kita cuci maka itu kan bagian dari proses kita mencegah terjadinya kenapa harus ditulis itu di masjid ya kita kan banyak disitu dan kalau berbicara kebersihan Rasul dan Al-Quran adalah yang paling mengajarkan kita bahwa umat Islam itu harus menjaga kebersihan jadi kita berada di posisi yang benar kalau saya sering nyebutnya belajar fikih kebencanaan itu gimana khadisnya itu ustadz alih nah ini ustadz alih benar ini jadi ketika kemudian dua pandangan dan dua ini saya kira sangat menghiasi di jagat medsosnya terutama di Bung Muhammadiyah lalu ketika dua-duanya menyampaikan dengan rujukan hadis ini gimana kemudian harus menjikapi mana sih yang harus kita rujuk ini ketalih yang pertama adalah ya tadi dalam arti membicarakan cara pandang mau tidak mau kemudian membicarakan terkait dengan kalau dalam fikih kebencanaan kerangkanya adalah kerangka bagaimana aspek pencegahan pencegahan itu ya yang paling utama adalah pengetahuan ya pengetahuan disini dalam arti kalau kita mampu mencegah apapun aspek bencana alam maupun non-alam kita tahu tentu ada hukum sebab akibat di dalamnya kemudian ada ada ya aspek-aspek yang lainnya kemudian menjalankan fungsi kita sebagai manusia untuk memberikan kestabilan dan memberikan aspek keselarasan yang setelah semestinya yang Allah subhanahu wa ta'ala kita ciptakan artinya itu hal yang yang menurut kita cara pandang yang yang clear gitu disana tidak tidak cara pandang yang hanya pasrah cara panjang yang fatalistik dan lain sebagainya yang tentu itu jauh lah dari dari apa yang kemudian menjadi manhaj kita kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan aspek ya ya tadi dalam tanda itu kan biasanya dalam tentunan dan ketentuan fatwanya itu diawali dengan bagaimana nilai keumuman atau al-qiyam al-asasiyahnya Prof. Samsul selalu mengatakan apa kemudian inti atau nilai dasarnya yang kemudian tidak bisa semua orang harus menerima ya nilai-nilai apa nilai-nilai keadilan kemaslahatan persamaan maka nanti berupa aspek-aspek yang berkaitan dengan fatwa pun persamaan tanpa membeda-bedakan kemudian aspek keadilan harus benar-benar bersikap adil kemudian kemaslahatan memang itu membawa kemaslahatan yang ada aspek ketauhitan yang tentu tidak boleh mengarah pada aspek asyik yang berkaitan dengan kemusyrikan dan lain sebagainya jadi nanti ranahnya setelah kiam atau nilai intinya baru masuk kepada kaidah-kaidah usuliyah yang tadi tersebut dengan istilah ya tadi ada kedaruratan apalagi kemudian dari hadis jelas sahih dari Bukhari yang memang ini gak boleh masuk satu wilayah yang memang itu kan hadisnya yang dalam situasi Umar pengen ke pengen ke Madinah pengen ke Syam sebelum sampai Syam kemudian ada informasi kemudian dia mengalihkan gak jadi ke Syam kemudian dia ke Madinah yang Syam sendiri juga tidak boleh keluar dari Syam termasuk yang Syam tidak boleh keluar artinya itu menunjukkan bahwa ada ada dalil syari'i juga dalam situasi tertentu dalam situasi tertentu dalam keadaan bahaya baik keluar maupun masuk kaitannya harus ada aspek kemaslahatan penjagaan diri apalagi dalam makosid syari'ah kita termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana keberlangsungan manusia juga harus hiddun nasel itu harus ada maka saya yakin patuhannya pasti akan apalagi aspek-aspek yang al-ahkam al-furu'iyahnya pasti akan berkaitan karena ada situasi kiam asasiyahnya seperti ini kemudian kaedah usuliyahnya seperti ini maka al-ahkam al-furu'iyahnya atau ahkam-ahkam misalnya ibadah-ibadah furuh dalam kaedah misalnya sholat jum'at misalnya sebagai khusus sholat jum'at kalau jum'at ketika kita dalam keadaan sakit saja kita bisa tidak sholat jum'at gitu kan maka kita tentu ya bahasanya tadi mungkin tidak ditunda sholat jum'at tapi menggantinya dengan sholat zuhur kan logikanya begitu atau sama juga dengan kita dalam keadaan yang memang dalam keadaan yang berbahaya dalam arti potensi penyebaran wabah itu mungkin terjadi karena persinggungan yang begitu dekat kemudian dan lain sebagainya dan lain sebagainya maka dimungkinkan terjadinya ada menggantinya dengan sholat zuhur misalnya secara khusus termasuk ketika ada hujan deras saja termasuk ada hujan solufi buyutikum apalagi kalau ini ada ancaman benar artinya al-ahkam al-furu'iyah itu semua bisa sangat berubah bergantung dari aspek bagaimana khayahnya kebutuhannya ilatnya karena kenapa ada kaedah usuliyah dan ada al-qiyam al-asasiyahnya yang kemudian menjadi fondasi dan dasarnya kalau itu rusak itu harus berubah dalam rangka untuk menjaga nilai dasar pokok itu jadi cara pandang tadi kalau kemudian ketika Syam dan Medinah itu kan wilayah yang kalau kemudian kita terjemahkan sekarang bahwa Syam itu lockdown ya kan lockdown ya Medinah lockdown sehingga tidak boleh ke sana tapi dari dalam konteks yang lebih kecil ketika kemudian sebagian dari kita mengatakan bahwa iya lockdown kan wilayah tetapi ke masjid itu bagian dari ibadah dan lebih utama ketika surah di masjid daripada harus di rumah dalam konteks demikian apakah kemudian cara pandang demikian di benarkan ya menurut saya aspek kemaslahatan itu yang kemudian harus dikedepankan ya kalau kita paham tahu dalam situasi dalam informasi yang memang sebarannya sudah begitu luas sekarang kan sekarang sebarannya sudah mulai merata di setiap kecamatan juga sudah muncul ada maka secara khusus itu aspeknya harus jadi dasar penting jadi dasar penting jadi gak tidak harus pada situasi yang memang disini iya disana tidak dan lain sebagainya karena ini apalagi non alam maka kalau saya kan berpikir apa yang menjadi maslahat dari aspek pengetahuan dari sekarang adalah untuk mengurangi salah satunya kan adalah di rumah tadi maka kemudian saya berpikir juga nanti Bapak-Bapak di Majelis Tarji pasti akan mengedepankan aspek dua itu karena dalam hukum Furu'iyah bisa berubah dalam ilat-ilat yang lain hujan tadi berubah kemudian dalam keadaan sakit kita juga berubah boleh dalam kita perjalanan dimungkinkan kita tidak selat Jumat tapi kemudian tidak selat Jumat dalam situasi sekarang tentu pasti akan berubah baik terima kasih saya kira menarik tetapi waktu jadi kita akan freak dulu nanti kita bahas kembali dan perusahaan TVMU dimanapun Anda berada kita akan kembali selepas yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya